Kondisi terkini Febi Febiola setelah jalani kemoterapi Artikel ini dilansir dari liputanman.com Febi Febiola menjalani tindakan kemoterapi Kendati demikian, ia belum mengungkap apa penyakit yang dideritanya Hanya 2 bulan lalu, ia pernah menjalani operasi pengangkatan kista ovarium Melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, artis berusia 42 tahun tersebut mengungkap kondisi terkini Setelah menjalani kemoterapi, Febi Febiola merasa berada dalam kondisi yang baik Mau update keadaanku sekarang, aku baik-baik saja, masih dalam perawatan kemo Lagi nunggu kemo yang kedua, kemo pertama sudah berhasil dilewati dengan baik Ungkap Febi Febiola di fitur Instagram Stories pada Senin 20 Juli 2020 Dan aku ngerasa sehat-sehat saja sekarang Doakan semoga tetap begini keadaannya dan semoga treatmentnya berhasil Terima kasih semuanya, love you all Sambungnya diiringi senyuman Bintang sinetron tersanjung tersebut juga bersyukur Karena banyak sekali yang mendukung dan mendoakannya untuk sembuh Febi Febiola percaya bahwa dukungan tersebut dapat memberi energi positif Yang berpengaruh baik bagi kesehatannya Pangkas rambut, aku ngerasa seneng banget baca komen kalian Terharu banget atas doa-doanya Dan aku percaya energi positifnya sampai ke aku Karena aku ngerasa bahagia banget Seneng banget baca komen kalian dan DM kalian Terang istri Frankie si hombing itu Lebih lanjut, akibat kemoterapi, rambut Febi Febiola rontok Saat ini ia telah memangkas habis rambut panjangnya yang indah Cewek botak berkarakter Dari dulu suka berandai-andai Kalau punya rambut bondol kayak gini Akhirnya kesampaian juga Kayaknya cewek botak itu keren dan berkarakter Tulis sang tante Amerika menyertai foto terbarunya di media sosial Sebelumnya, Febi Febiola mengungkap perasaan gelisah saat hendak menjalani operasi Berbagai aktivitas pun ia lakukan untuk menghilangkan pikiran negatif Menenangkan hati Saya berusaha menenangkan hati dan pikiran saya dengan mengalihkan pikiran saya dengan musik lagu film pikiran positif Saya tetap ketakutan Susah tidur Semua bayangan buruk ada di pikiran saya Dari mulai sakit sampai kematian Kecemasan yang konstan Tuturnya